Dan dari Cikarang Utama kita akan lihat bagaimana situasi arus balik dengan reporter Tito Bosnia yang berada di ruas tol Cikampek untuk saat ini. Selamat siang. Tito Bosnia, ada informasi apa terkait arus balik di sana saat ini? Tito. Ya, baik Fandi dan juga pemerintah selamat siang. Saat ini pantauan arus kendaraan di ruas tol Cikampek menuju Jakarta atau Cikarang Utama tampak padat sepanjang 30 km. Dan memang kepadatan sudah terjadi, Fandi, sejak km 72 ruas tol Cipali hingga mencapai km 42 ruas tol Cipali, Karawang Barat. Dan memang ada beberapa alasan yang mengakibatkan mengapa jalur ini padat sejak pagi hari, di 6 hari setelah Lebaran Idul Fitri, yaitu dikarenakan banyaknya res area-res area yang ada di sekitar kawasan ini, sehingga mengakibatkan padatnya kendaraan yang akan memenuhi res area tersebut. Res area biasanya dipakai oleh pemudik untuk melakukan isi rahat sejenak, serta melakukan pengisian bahan bakar. Sehingga memang setelah res area yang ada di sekitar ruas tol Cipali ini penuh, mengakibatkan banyaknya kendaraan yang tidak bisa memasuki res area dan memarkirkan kendaraan mereka di banan jalan. Memang nanti dari ruas tol Cipali ke arah Cikarang Utama sepanjang 30 km ini, banyak dominasi kendaraan berplat nomor B untuk melakukan aktivitas balik mereka menuju ke Jakarta di hari Minggu ini. Dan memang hingga saat ini, Fandi, belum terlihat adanya sistem kontraflow di sekitar km 72 hingga km 42 ini seperti kemarin. Karena memang pada saat sistem kontraflow diberlakukan nantinya untuk kendaraan yang akan memasuki beberapa gerbang tol seperti gerbang tol Cikampek, Kali Urip, dan juga dauan di sekitar kawasan Cipali ini tidak bisa memasuki kawasan tol lagi untuk menuju jalur tol Cipali mengarah ke Jawa Tengah. Dan memang hal tersebut masih belum diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Untuk hal tersebut kontraflow memang menjadi salah satu hal yang menjadi pengurai kemacetan seperti kejadian kemarin sore hingga malam hari. Dan memang dihimbau bagi masyarakat yang akan melalui ruas tol Cipali ini untuk keluar melalui gerbang-gerbang tol sebelumnya, yaitu gerbang tol Cikampek maupun gerbang tol dauan Kali Urip 1 ataupun Kali Urip 2 Cikampek, Jawa Barat. Fandi Baik, terima kasih Tito untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Tito Bosnia melaporkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat.